Dalam bulan puasa, memilih drama Korea yang sesuai dengan nilai-nilai keagamaan menjadi prioritas. Nah, dalam video ini, aku akan menjadikan rekomendasi drama Korea yang aman ditonton saat bulan puasa, dalam berbagai genre tanpa adegan kissing yang mengganggu. Mulai dari drama romantis yang menawan, hingga drama cukup serius yang menghibur. Hingga pengalaman menonton yang positif dan bermanfaat bisa kalian rasakan selama bulan Ramadan, dengan menghindari adegan-adegan romantis yang berlebihan seperti kissing. Nah, apa saja ya drama tersebut? Berikut ini, dapta drama Korea yang aman ditonton saat bulan puasa. 1. Mr. Sun Sen Dalam drama yang penuh intrik ini, dikisahkan tentang sosok Eugene Choi, seorang keturunan budak Korea yang jadi tentara Amerika yang terjebak dalam kisah cinta yang rumit dengan Go E-Sin, seorang wanita bangsawan yang kuat dan berani, namun memiliki misi rahasia sebagai anggota pasukan usus Korea untuk melawan Jepang. Ketika keduanya saling jatuh cinta, pertarungan mereka tidak hanya melawan terintangan sosial dan politik, tetapi juga melawan takdir yang tampaknya tidak mengizinkan persatuan mereka. Drama ini menghadirkan konflik yang mendalam dan menguras emosi, serta mempertanyakan harga yang harus dibayar atas keberanian dan cinta. 2. My Secret Terius Dalam drama yang penuh misteri ini, Go E-Rin, seorang ibu tunggal dengan dua anak kembar, tanpa sengaja terlibat dalam dunia rahasia yang berbahaya ketika tetangannya Kim Bon, seorang pria misterius yang ternyata adalah mantan agent in the legend list, yang bersemunyi dengan kode terius, terbunuh secara misterius. Dengan dorongan untuk mencari kebenaran, E-Rin dan Kip Bon harus melawan musuh-musuh yang tak terlihat dan merahsia masa lalu mereka. Dalam perjalanan mereka, E-Rin dan Kip Bon menemukan dukungan dan cinta yang tidak terduga. Namun, mereka menghadapi koaspirasi yang mengancam kehidupan mereka dan keamanan negara. 3. Hai Bayi Mama Drama ini dimulai dengan kematian tragis seorang ibu yang menciptakan hubungan tak terduga antara alam bakat dan dunia manusia. Ketika ia diberikan kesempatan untuk hidup kembali selama 40 teman hari dan memperbaiki hubungannya dengan suaminya, Jokangwa. Dengan kedatangan kembali istrinya dalam bentuk baru, sang suami dihadapkan pada peluang untuk mendamaikan masalahnya dan membangun kembali keluarga baru setelah nantinya sang istri kembali ke alam bakat. Drama ini menyajikan pengalaman yang menyentuh hati tentang cinta, kehilangan, dan keajaiban reinkartasi. 4. Law School Drama ini akan membawa penonton ke dalam dunia yang gelap dan kompleks dari hukum, kriminalitas, dan misteri yang melingkupi sebuah sekolah hukum terkenal. Ketika Profesor Sobyungju ditemukan tewas, pusat perhatian beralih kepada dua mahasiswa berdilihan, seorang jaksa yang ambisius dan seorang profesor yang tekun. Bersama-sama, mereka merangkai petunjuk-petunjuk tersemunyi dari kebenaran yang mengerikan. Namun, ketika permainan kekuasaan dan intrik mulai mengancam hidup mereka sendiri, pertaruhan menjadi lebih besar dan lebih pribadi. Dalam perjalanan yang penuh teka-teki ini, ketegangan yang tak terduga serta mempertanyakan moralitas dan keadilan dalam sistem hukum yang rumit. 5. Razz Cat Boys Kalian yang suka dengan drama coming of age, maka drama ini bisa jadi drama Korea yang aman ditonton saat bulan puasa berikutnya. Drama ini berfokus pada dunia bulu tangkis melalui mata Rayo, seorang legenda dunia bulu tangkis yang beralih karir, menjadi pelatih di sebuah sekolah menengah. Dengan reputasi yang mengesankan dan keahlian yang tak tertandingi, Rayo mengambil alih tim bulu tangkis muda dengan melakukan latihan yang keras dan pertandingan yang menegangkan. Para pemain muda ini berjuang untuk mencapai ambisi mereka di atas lapangan, dari kegagalan hingga kemenangan. Drama ini menggambarkan tidak hanya tentang olahraga, tetapi juga tentang tekad, persahabatan, dan impian yang mendalam, hingga menjadi salah satu drama coming of age yang penuh motivasi yang seru untuk kalian ikuti. Kisahnya selama bulan Ramadan dan tentunya aman dari adegan kissing. 6. Island Dalam dunia yang dipenuhi kegelapan dan ancaman iblisnya Ganas, tiga pahlawan tak terduga bersatu untuk melawan kekuatan jahat yang mengancam manusia. Dibimbing oleh Van, seorang manusia setama iblis yang penuh dengan kekuatan dan keteguhan hati. Mereka membentuk aliansi yang kuat untuk memerangi kejahatan. Di antara mereka ada Johan, seorang pendeta yang dipenuhi dengan keberanian dan keyakinan, serta Won Miho, seorang perempuan misterius yang membawa harapan bagi umat manusia. Dengan kombinasi kekuatan fisik dan spiritualitas, mereka memaksuki pertempuran epik melawan kegelapan yang mengancam untuk memusnahkan segalanya. 7. The First Responders Drama Korea yang aman ditonton saat bulan kuasa ini berkisah tentang operasi penyelamatan, di mana detektif tajam Jin Hoge dengan istrinya yang kuat memimpin tim investigasi untuk menjebak penjahat-penjahat licik. Sementara itu, petugas pemandang kebakaran Bong Do Jin, yang baik hati dan perlu akan keberanian, menghadapi keubaran api dengan semangat yang tak tergoyahkan. Saat keduanya berjuang untuk melawan kejahatan dan menyambatkan nyawa, mereka dibantu oleh Song Sol, seorang paramedis yang memiliki kemampuan menyembuhkan yang luar biasa. Bersama, mereka membantu tim yang tak terkalahkan dalam menyelamatkan jiwa dan memulihkan keadilan dalam kota yang penuh dengan bahaya dan intrik. 8. Ghost Doctor Drama ini berkisah tentang dokter berbakat Cha Young Min dan Ko Song Tak, yang harus berbagi tubuh setelah sebuah insiden tragis yang membuat Young Min jatuh ke dalam koma. Namun yang tak terduga terjadi, jiwa Young Min mendapati dirinya terperangkap dalam tubuh Song Tak yang juga seorang dokter. Dalam konflik yang penuh dengan humor dan emosi, mereka harus belajar untuk berbagi tubuh yang sama sambil menjalani kehidupan dan memenuhi tugas mereka sebagai dokter. Dalam perjalanan ini, mereka akan menemukan bahwa kesempatan kedua dapat membawa kebagian yang tak terduga dan pelajaran tentang artis sejati dari persahabatan dan kehidupan. 9. Agency Drama ini berkisah tentang Go Ahin, mengambil langkah pertama menuju puncak karirnya dari posisi 0. Meskipun dihadapkan dengan berbagai hambatan termasuk kotak belakang keluarga yang sederhana, dia menunjukkan ketengguhan dan semangat. Melalui perjuangan dan pengorbanan dirinya, dia membuktikan bahwa kesuksesan bukanlah hak istimewa, tetapi merupakan hasil dari kerja keras, tekad, dan keyakinan pada diri sendiri. Dalam drama yang mempertensi ini, Go Ahin adalah contoh ekspiratif bagi setiap orang yang bermimpi besar dan bertekad untuk mewujudkannya. 10. Payback Money and Power Drama ini berkisah tentang An Yong, seorang money trader pelilian yang mendapat reputasi sebagai ahli investasi. Menemukan dirinya jatuh dalam jebakan ketika terlibat dalam perjuangan melawan karta uang. Di fitnah dan di hianati, dia menolak untuk menyerah begitu saja. Memilih untuk menghadapi ketidakadilan dengan keberanian dan ketengguhan. Di tengah konspirasi dan korupsi yang merajar elak, dia dan sekutunya berusaha mengungkap kebenaran yang tersemunyi dan memberikan keadilan bagi mereka yang dianihaya. Dalam pertarungan yang penuh dengan kekuatan dan pengorbanan, drama ini menghadirkan cerita yang menegangkan tentang kekuasaan, kesetiaan, dan perjuangan yang tak kenalah untuk mencapai keadilan sejati. Nah itulah beberapa drama Korea yang aman ditonton saat mulai puasa. Melalui ragam drama Korea yang bebas dari konten sensitif, drama ini menikmati hiburan yang bermakta dan menghibur di bulan suci untuk menjadi lebih menyenangkan. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk tekan tombol like sekaligus subscribe-nya. See you next video. Bye-bye. Bye-bye.